Taukah kamu kalau terdapat dunia luas yang gelap dan penuh misteri di dalam laut? Di bawah 200 meter dari permukaan laut, kondisi dalam laut gelap total, sangat dingin, minim oksigen dan makanan. Untuk mempelajari dunia ini, manusia harus menggunakan kapal selam berdining tebal yang tahan tekanan tinggi di bawah laut. Dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, tidak sampai seperlima dari seluruh isi laut berhasil dipetakan dan dipelajari oleh manusia. Sebagian besar dari ketidaktahuan ini bersumber dari dunia gelap laut dalam. Dari hasil eksplorasi laut dalam, ditemui kenyataan yang mengejutkan. Ternyata banyak jenis makhluk aneh yang menghuni dunia ini. Keanehan ini timbul karena mereka beradaptasi supaya bisa bertahan hidup di lingkungan yang gelap dan tidak ramah. Beberapa spesies dapat menciptakan cahaya sendiri seperti neon warna-warni untuk menarik mangsa atau pasangan. Spesies lainnya menciptakan makanan sendiri dari bahan kimia tanpa bantuan matahari. Ada yang sangat besar seperti cumi raksasa yang panjangnya 12-14 meter atau bentuknya mengecil seperti ikan hiu yang besarnya sekepalan tangan. Lainnya mempunyai kelamin jantan dan betina dalam tubuh yang sama karena sulitnya menemukan pasangan di daerah yang gelap dan sangat tuas. Banyak dari makhluk-makhluk ini berkumpul di sekitar lubang hidrotermal di dasar laut. Lubang-lubang ini sangat panas dengan suhu berkisar antara 60 hingga 460 derajat celcius. Dari dalam lubang keluar asap dan mineral dari dalam kerak bumi yang menghidupi hewan-hewan seperti cacing raksasa, kerang, dan udang. Selain lubang hidrotermal, sumber makanan lainnya adalah tubuh hewan-hewan laut atas yang mati dan tenggelam ke dasar laut. Nah, selanjutnya karena Anda mau kasih pertanyaan dari cerita yang telah disampaikan tadi. Nomor 1. Berdasarkan cerita non-fiksi dunia laut dalam, hal-hal berikut merupakan sumber makanan makhluk laut dalam, kecuali? Nomor 2. Apa yang akan terjadi jika kamu masukkan makhluk laut dalam ke dalam akwarium di rumahmu? Nomor 3. Apa yang akan terjadi jika makhluk laut dalam tidak ada yang dapat menciptakan cahaya sendiri? Nomor 3. Oke, kalau kamu menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, bisa cek latihan soal bahasa Indonesia topik teks non-fiksi tentunya di kejarcita.id. Selamat mencoba teman kece! Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita Kejar Cita, Kejar Cita